Terima kasih. Bu, setelah ketahuan ibu lari gitu? Setelah ketahuan sama ibu, saya dihajar. Emang kayak salangkap sendirilah kalau kami melakukannya gitu. Akhirnya ibu itu memukul badanku, memukul apa, menokokkan kepalaku ke tembok, sama memukul pakai sapu ke tangan sama kakiku. Ya memang pantaslah kesalahan kami sendiri. Pantas dia memukul saat kami. Karena kesalahan kami sendiri. Yang ketahuan itu perbuatannya beberapa kali? Yang ketiga kali. Yang baru ketahuan? Ya, saya punya anak kedua orang masih bayi. Yang pertama masih umur dua tahun tujuh bulan. Yang satu lagi satu tahun tujuh bulan. Saya sudah baca koran dari hari kami sampai sekarang semuanya sudah lain beritanya. Enggak seperti itu ceritanya. Sebenarnya ini aif buat saya. Ini aif buat saya sebenarnya. Saya malu sebenarnya menciptakan ini. Tapi kalau saya tidak cerita, saya merasa saya ini seperti orang penjahat. Saya tahu kabar ini hari Kamis. Saya ditelepon. Saya ditelepon orang. Ibu, sudah lihat kabar lah. Kabar apa? Sudah lihat koran? Belum koran apa? Ibu ada di koran. Penganayaan PRT. Saya terkejut. Saya sangat terkejut. Saya tidak mungkin ngomong ke wartawan, ke semua orang. Permasalahan apa yang saya alami sebenarnya. Kenapa sampai terjadi saya pukul pengasuh anak saya. Kenapa sampai mereka babak belun. Saya tidak mau ngomong ke orang. Saya malu. Di sini, saya mau cerita semuanya. Tanggal 24 atau tanggal 21 Juli sebenarnya. Pengasuh saya. Habibah ini. Ini mau melecehkan anak saya. Pas waktu itu, saya lagi praktek. Pas yang lagi ada. Saya dengar anak saya menangis yang pertama. Semuanya saya pergi ke atas. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mulutnya pengasuh anak saya. Habibah sudah di alat kelamin anak saya. Saya ceritakan chronologisnya dulu. Rekan-rekan semua warnawan kan sudah dengar secara langsung bahwa peristiwa itu begitulah yang sesungguhnya. Jadi, saya juga sekaligus mengklarifikasi bahwa kepolisian, khususnya Pores Barita Utara tidak pernah menutupi satu penanganan perkara. Cuma ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh pihak Pores. Dalam hal ini kan masalah harga diri orang, mertabat orang. Dan ini kasusnya, ternyata kalian sudah dengar bahwa kasusnya itu bukan cuma sekedar pemukulan. Bukan cuma sekedar pemukulan, tetapi ada peristiwa yang dibalik itu. Nah, itulah yang saya jaga selama ini. Biar aib orang itu tidak sampai muncul ke permukaan. Tapi, karena sudah melebar seperti ini, ya saudara-saudara sekalian, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan ini sudah mendengar secara langsung terhadap peristiwa ini. Kami, dari sisi penegakan hukum, saya selaku Kapolres berbicara bukan hanya aspek penegakan hukum, tapi juga akan melihat aspek-aspek lain. Artinya bagaimana psikologisnya, bagaimana masa depannya, dan itu akan kita koordinasikan. Masalah kasus ini, apakah tetap berlanjut atau tidak, nanti kita dari kepolisian akan berkoordinasi. Terima kasih telah menonton!